Pemirsa, terima kasih Anda masih di Skeca Bengawan. Seorang perempuan di Kabupaten Tuban meraup omset puluhan juta rupiah tiap bulannya dari kreasi olahan ikan cakalang. Ide usaha ini berawal dari melimpahnya ikan cakalang hasil tangkapan nelayan di pesisir utara Tuban. Kini produk olahan ikan cakalang sudah dipasarkan hingga luar Jawa. Di rumahnya yang ada di Keluran Perbon, Kecamatan Tuban, Kota Kabupaten Tuban inilah istiadah memproduksi berbagai olahan ikan cakalang. Berawal dari keinginannya untuk mengangkat potensi Kabupaten Tuban. Kini usaha rumahan sumir ikan cakalang, pumbu rempah milik perempuan 39 tahun ini, dikenal oleh masyarakat luas. Dipilihnya ikan cakalang atau ikan tongkol belirik ini sendiri bukan tanpa alasan. Selain rasanya yang enak, jenis ikan ini hampir tidak kenal musim dan cukup melimpah di Kabupaten Tuban. Sehingga tidak khawatir jika sewaktu-waktu stok ikan kosong. Selama 9 tahun menggeluti usaha ini, istiadah mengaku jika produk-produknya sudah terjual hampir di seluruh wilayah Indonesia. Pasalnya dalam proses produksi, ia menggunakan bantuan sinar UV untuk sterilisasi dan mesin jarsiling untuk menyegel kemasan. Sehingga bisa dikirim ke luar kota dan luar pulau. Ada pun untuk proses pemasakannya. Ikan dikukus terlebih dahulu, baru kemudian daging ikan dipisahkan dari duri dan kepalanya. Setelah itu, daging ikan disuwir kecil-kecil, lalu digoreng setengah matang. Untuk memberikan rasa gurih dan lezat, daging ikan dimasukkan ke dalam 10 jenis pemburu rempah tradisional yang sudah dimasak sebelumnya. Selanjutnya, ikan cakalang siap dimasukkan ke dalam box yang diberi sinar UV selama 3 menit untuk membunuh bakteri. Terakhir, olahan ikan cakalang dimasukkan ke dalam kemasan. Aneka olahan ikan cakalang yang ditekuni oleh istiadah sejak tahun 2014 ini memiliki banyak varian rasa. Mulai dari abon ikan cakalang, suwir ikan cakalang, dan bumbu rempah yaitu oseng ikan cakalang dalam kemasan. Kemudian ada juga abon ikan cakalang yang memiliki dua varian rasa, yaitu pedas dan gurih. Perpisis olahan ikan cakalang dengan merek Gesku ini dicual dengan harga 35 ribu rupiah. Sementara untuk olahan abon ikan cakalang dicual dengan harga 25 ribu rupiah perpisisnya. Kita buka pakai bahan baku ikan cakalang, karena memang ikan cakalang ini berlimpah di Kabupaten Tuben itu. Kita mudah mendapatkannya dan dia itu hampir tidak pengenal musim, jadi tidak seperti cumi atau teri yang musiman. Untuk variannya apa saja disini? Untuk varian, untuk gesku olahan ikan itu ada abon ikan, kemudian ada suwir ikan cakalang bumbu rempah yaitu oseng ikan cakalang dalam kemasan. Untuk abon ikan cakalang ada dua varian yaitu ada pedas dan gurih, kemudian yang suwir ikannya ada original, kemudian pedas, ekstra pedas, dan premium. Untuk harganya, yang kemasan biasa, yang suwir ikan cakalang bumbu rempah yang kemasan bok itu satu bok, isi empat, empat botol itu saya jual 100 ribu isi empat. Kemudian yang premium, perpisnya saya jual yaitu 35 ribu perpisnya. Tapi itu harga end user ya, artinya kalau order banyak bisa dapat potongan harga. Kemudian abon ikan cakalangnya itu 22 ribu untuk perpisnya. Pemasaran produk saya itu berbasis online ya mas ya, jadi kita pakai ada marketplace dan lewat sosial media, Instagram, Facebook, seperti itu. Penjualan dilakukan melalui marketplace dan media sosial. Tak hanya laku di Pulau Jawa, produk ini juga laris manis hingga luar pulau, seperti Makassar dan Pekanbaru. Dalam sebulan, omset ini dapatkan hingga 2 ribu pisis atau 60 juta rupiah. Zigi Muhammad, Husni Mubarok, JTV, Tuban